Pada siang hari ini kami menyerahkan izin untuk 27 pemohon dari bidang kesehatan yang tentunya kita berharap bahwa dengan keluarga izin itu bukan saja menyebabkan usaha-usaha dari para pemohon untuk menjadi kegiatan yang legal. Tetapi lebih dari itu saya berharap bahwa penerima izin ini betul-betul bisa mengabdikan skillnya, bisa mengabdikan kemampuannya yang berjaya dalam bidang kesehatan. Dan lebih-lebih pada saat ini kita sedang lebih landa wapah pandemi corona yang sedang melanggalkan ini. Saya sangat berharap bahwa para penerima izin ini tidak hanya sekedar mereka melaksanakan kegiatan sesuai dengan ibniter, tetapi juga saya berharap mereka juga menjadi ujung protokol, menjadi corong dari pemerintah untuk tidak pernah lelah mengkimbau masyarakat, khususnya di daerah pinggiran ya, di daerah pinggiran agar mereka bisa mematuhi protokol kesehatan seperti yang sudah kita kenal selama ini. Tadi juga dipesankan untuk menjadi soko guru. Benar, kita kan tahu bahwa kesehatan ini merupakan salah satu soko guru pembangunan negara dan bangsa. Paling tidak ada tiga ya, yang pertama itu adalah keamanan, kemudian kesehatan, dan kecukupan sandang dan pangan. Ketiga ini harus betul-betul berjalan, makanya kalau Presiden itu menekankan rem dan gas. Jadi rem ini menangan kesehatan di era COVID-19 ini kita harus meladati, tetapi gas juga harus kita lakukan dalam rangka untuk menggerakkan ekonomi. Dan khusus dalam bidang kesehatan ini, tentunya kita sangat menyadari, betapapun negara aman, sandang pangan cukup, tetapi masyarakat yang tidak sehat, tidak mungkinlah masyarakat ini, negara ini akan mati. Jadi ketiga komponen ini merupakan komponen yang sangat esensial dalam rangka pembangunan masyarakat.